Di era globalisasi ini, semua orang bisa membuat muzik. Lalu, bagaimanakah caranya? Mari kita saksikan Tutorial Show! Sampai jumpa! Seperti Kina, Can We Kiss Forever. Oke, jadi lagu ini sebenarnya bukanlah lagu soundtrack dari film Joker. Jadi, lagu ini sebenarnya adalah lagu yang muncul di salah satu story WA atau TikTok yang viral di Indonesia. Jadi, ada story WA yang isinya video, kemudian videonya itu gambar Joker, kemudian back soundnya lagu ini. Nah, kemudian orang-orang Indonesia merasa penasaran, ini lagunya siapa karena bagus sekali. Nah, ternyata setelah dicari, ternyata ini adalah lagu dari Kina yang berjudul Can We Kiss Forever. Dan sejak saat itu, akhirnya lagu ini dijuluki sebagai lagu Joker. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali ya, bukanlah soundtrack dari film Joker. Tapi, tidak apa-apa, kita bahas saja karena lagunya memang bagus sekali. Nah, tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya saya ingatkan dulu karena siapa tahu ada yang belum tahu. Jadi, bagi yang belum tahu, dapatkan segera DVD kursus seri kedua tentang Mixing in FL Studio. Jadi, ini baru saja dirilis, jadi dapatkan sekarang juga sebelum kehabisan. Waduh, gawat sekali ya kalau kehabisan. Dan cara mendapatkannya langsung saja ke link yang ada di description. Oke, jadi langsung saja tanpa membuang banyak waktu, bagaimana cara membuat musik seperti Kina Can We Kiss Forever. Langsung saja kita mulai. Oke, seperti biasa, kita menggunakan software FL Studio. Dan lagi-lagi saya ingatkan, bagi yang belum mengerti sama sekali tentang FL Studio, langsung saja dapatkan DVD kursus Basic EDM Production in FL Studio yang saya bikin khusus untuk Anda semua. Jadi, kalau yang tadi seri yang kedua, tapi yang ini seri yang pertama. Dan cara mendapatkannya langsung saja menuju ke link yang ada di description. Oke, jadi langsung saja di lagu ini kita menggunakan tempo 110. Dan yang pertama kita bikin instrumen utamanya dulu, yaitu piano. Untuk pianonya kita gunakan Nexus. Dan presetnya kita pilih saja Nexus Grand Piano Soft. Dan kalau kita mau bikin instrumen yang kesannya gelap, sedih, dan merana, kita bisa pasang filter untuk frekuensi atasnya. Jadi tujuannya biar tidak terdengar ceria. Oke, langsung saja kita rekam MIDI-nya. Ya, sangat menyedihkan sekali ya. Sangat cocok untuk para set boy. Oke, dan kemudian kalau kita merasa kurang, kita bisa double dengan sound yang lain. Misalkan saya pakai preset harpa. Dan kemudian kalau kita masih merasa kurang, kita bisa kasih layer lagi. Kali ini saya kasih yang satu oktav lebih tinggi. Ya, jadi biar makin luas. Dan terakhir kalau kita merasa masih kurang juga, kita bisa layer lagi. Kita coba kasih preset bell. Oke, seperti itu. Dan kalau digabungin semua, jadinya seperti ini. Ya, luar biasa sekali ya. Sungguh menyayat hati. Oke, berikutnya drum. Untuk drum-nya silahkan cari aja sample pack untuk future bass, chill step, atau genre-genre chill lainnya. Dan untuk komposisinya sederhana aja. Oke, seperti itu. Tapi biar semakin gelap dan nestapa, untuk kick-nya kita filter juga frekuensi atasnya. Ya, sungguh nestapa sekali. Dan kemudian biar makin nendang, kita bisa kasih sedikit distorsi. Kita bisa pakai Fruity Wave Shaper. Cara pakainya sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Ya, seperti itu. Lebih ada tusukan. Dan kemudian kalau kita merasa masih kurang, kita bisa kasih Maximus. Dan cara pakai Maximus juga sudah pernah saya sampaikan di IGTV. Jadi, lengkap sekali yang sudah pernah saya sampaikan di YouTube dan IGTV sudah banyak. Sudah sangat lengkap. Apalagi kalau kita mendapatkan DVD kursus Basic EDM Production in FL Studio. Dan DVD kursus seri kedua mengenai Mixing in FL Studio. Waduh. Ya, jadi ilmunya lebih lengkap lagi ya. Lebih kombo. Oke, seperti itu untuk drumnya. Dan di bagian yang kedua ini, kita coba kasih Hi-Hat. Oke, dan berikutnya kita pakai Sub Bass. Dan untuk Sub Bass, saya suka pakai Serum. Dan ditambah sedikit distorsi, luar biasa mantap. Ya, kalau didengerin pakai headphone, pasti kedengaran. Oke, dan terakhir yang paling penting yaitu vokal. Dan untuk vokalnya, di lagu ini komposisinya cukup unik. Jadi, si vokalis menyanyikan melodi. Kemudian dilayer dengan data vokal yang sama, tapi pitch-nya dinaikin 1 oktav. Ya, sayang sekali karena sekarang kita tidak ada vokalis perempuan. Jadi, terpaksa kita mencari orang yang meng-cover lagu ini di YouTube. Waduh. Kasian sekali ya. Nah, tetapi sayang sekali karena lagu ini cuma viral di Indonesia. Jadi, yang meng-cover lagu ini cuma sedikit ya. Tadi saya sempat lihat ada yang bagus. Ya, jadi ini. Ya, jadi ini sebenarnya suaranya sudah bagus sekali ya. Sudah sangat bagus. Tetapi sayang sekali orang ini merekapnya tidak menggunakan mic yang bagus. Ini kayaknya merekamnya pakai HP ya. Jadi, kayak saya akan-akan dia ini cuma segedar hobi atau cuma segedar iseng. Dan kemudian sayang sekali nyanyinya tidak terlalu keras ya. Jadi, ini sangat penuh kekurangan. Tapi, nggak apa-apa karena memang adanya cuma ini aja ya. Waduh. Jadi, terpaksa kita pakai yang seadanya. Oke, dan kemudian setelah saya bersihkan, kemudian saya kompres. Hasil terbaik cuma bisa seperti ini. Ya, seperti itu. Dan kemudian kita double. Tapi, doubleannya kita naikin pitch-nya 1 oktav. Oke, seperti itu. Dan untuk vokal utama, kita kasih reverb yang agak banyak biar dramatis. Dan kemudian untuk vokal yang di pitch, reverb-nya lebih kita banyakin lagi. Oke, seperti itu. Dan kalau digabungin semua, jadinya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa dan selamat berkarya. Terima kasih telah menonton!